Intro Kalau boleh saya ngomong ya Tadi kan ada kata-kata bahwa Ini bukan profesi, bukan pekerjaan Ini pekerjaan Dan pekerjaan yang tidak mudah Mendapat menjalaninya saja Sudah dengan setengah mati Karena tidak ada Lahan yang lain Kita harus hormati itu Hormati juga perempuan Yang tidak bisa Bisa bekerja yang lain Tapi hanya bisa begini Sementara pekerjaan itu Tidak mudah sama sekali Seperti saya bilang tadi Melakukan seks Tanpa suka sama suka Apalagi cinta Itu susah setengah mati Dengan setengah mati Jadi kita harus menghormati juga Akuilah itu suatu pekerjaan Karena disitu yang mereka Survive untuk hidup Karena secara moral Mereka itu Penciptaan Tuhan Yang harus Men-survivekan diri juga Jadi itulah yang bisa dilakukan Nah soal dosa Itulah masing-masing Laki-laki yang datang Perempuan yang melakukannya Kalau merasa itu dosa Sama-sama Jadi berarti itu kan individual Tidak perlu Tidak perlu Tidak bisa Itu yang maksud saya bilang Ini masalah individu Bukan korupsi yang mengganggu Ketetiban umum Bukan pemerkosan Bukan pembunuhan Yang mengganggu orang lain Ini kan enggak Perempuan itu hanya sendiri Dia bekerja sendiri Dan laki-laki itu Memanfaatkannya Jadi ya sudah Terima saja Memang di Indonesia Banyak efemisme Jadi bahasa-bahasa Yang harusnya tidak sopan Itu diberi bahasa yang sopan Akhirnya apa Menjadi pekerja Sekomersial Padahal itu bukan pekerjaan Profesi itu Yang saya pelahami Di kamus-kamus Tentang kata profesi Adalah orang yang punya Sekil Punya pelatihan Kemudian juga ada Jelas pekerjaan Maaf ya Kayaknya enggak perlu pelatihan Buat pekerja apapun Menjadi tukang cangkul Petani itu enggak perlu pelatihan Sekarang ada Ada sertifikasi Dan pekerjaan itu Untuk menghasilkan uang Untuk kehidupan Kelanjutan hidup Oke saya ingin sampaikan Sekarang tukang Berbersih aja Ada sertifikasinya Bu Bukankah itu pelatihan Kalau mau bersih-bersih itu Seperti cleaning service Sekarang ada pelatihan Ya itu belakangan Beda yang bersertifikat Dan tidak bersertifikat Ya itu kan belakangan Artinya saya ingin menyampaikan Mau belakangan Mau depanan Bahwa yang namanya profesi Itu ada skill Kalau itu enggak usah Pakai pelatihan itu Itu alami Pak Gai Oke Saya ingin Berbeda pendapat sedikit Masalah Banyak juga enggak apa-apa Enggak sama Gai harus sedikit lah Ini FFM juga FFM juga Pak Tadi Anda bilang bahwa Profesi harus ada skill Ada sertifikat Ya oke Pertanyaan sekarang Anda mengakui enggak Bahwa petani itu adalah profesi Ya Tapi kan ada yang Bapak ngakuin dulu tidak Ya pasti ngakuin Nah artinya Jadi petani tidak perlu profesi Tidak perlu sertifikat Maksud saya Ada yang memang Mereka tidak sampai pada tingkatan Nelayan itu kan profesi juga Artinya jangan juga dikatakan bahwa PSK ini tidak Bukan pekerjaan Mentang-mentang karena itu haram gitu ya Mereka itu pekerjaan mereka Penghidupan mereka kan dari situ Pak Selama ini Begini Bang Rudi Saya ingin saya lanjutkan ya Persoalan pekerjaan dengan profesi sudah beda Bisa pekerjaan baik Bisa pekerjaan buruk Itu pekerjaan Tapi kalau sudah kata-kata profesi Itu masuk pada profesional Sebuah pekerjaan Yang dia punya skill tertentu Ada kode etiknya Bahkan ada mungkin perkumpulannya Itu disebut dengan profesi Kalau pekerjaan saya tidak menolak Tapi ketika masuk profesi menolak Tapi yang kedua Saya ingin sampaikan Ibu Berhargai dong perempuan Kami ini sebenarnya Ingin mengangkat mereka dari Prostitusi itu Ingin menghormati perempuan Bu Ibu saya perempuan Saudara saya perempuan Jadi ingin mengangkat perempuan Kenapa? Perempuan-perempuan yang Bekerja prostitusi Saya yakin orang Merasa dirinya tidak Lebih terhormat Daripada yang lain Tanya saja pada mereka yang bekerja Ada enggak yang mereka Merasa terhormat Lubangga sebagai prostitusi Sampai sekarang Oleh karena itu Kami ingin hormati mereka Berilah mereka skill tadi Saya setuju Jika hanya tutup Berangpung-berangpung Saya setuju dengan Pak Duh Meskipun banyak Pemda Enggak bisa komprehensif Sebagai aspirasi rakyat Harus disampaikan Itu adalah harus komprehensif Ini ingin diangkat profesi Perempuan itu Kebulayang dulu boleh? Masih Dait? Silahkan kebulayang Menanggapi Masih sekitar pekerjaan Karena itulah yang mereka bisa Itu yang mereka bisa kerjakan Dan itu yang ada Jadi hormatilah itu Jadi gini Kami menghormati sebentar Kami hormati Kan kami tidak berarti Merusak mereka Artinya bahkan Kami ingin tempatkan Lebih terhormat Ini kok tidak terhormat Mau dibiarkan Tidak terhormat Itu berarti tidak menghormati Bu Kalau kita punya orang tua Kemudian orang tua itu Ada berbuat yang tidak terhormat Hormati orang tua Biarkan dia Itu bukan menghormati Menjurumuskan Tapi masalah ini bukan soal Hormat menghormati Sama sekali tidak Ini soal survival Soal bekerja Bekerja Makanya survival mereka Kita ahlikan Berikan pekerjaan yang terhormat Ya kalau ada ya syukur Alhamdulillah Nah ini yang saya juga Dengan Mas Rudi Satu pendapat Pemda Jangan hasil Brambung-brambung Mereka Tapi berikan mereka skill Tadi cerita Mas Rudi Bagaimana mamanya Di Surabaya Bu Risma Diberi skill Lalu diberikan jalan keluar Saya tadi cerita Ada teman yang bertobat Dulu tukang cari dia Kemudian tobatnya Anda adalah mengembalikan mereka itu Untuk diberikan skill Ya syukur Itu cara menghormati Bunda Syukurlah Dari zamannya Nabi Ibrahim Tidak pernah ada Perubahan itu Untuk skill Atau perubahan Untuk bekerja Untuk bekerja Supaya yang lain Mau dibikin sekarang Mau dilakukan sekarang Jadi begini Tidak ada Bukan berarti Tidak boleh kita melarang Maksiat mulai dulu itu ada Tetapi kita tugasnya Adalah bagaimana Bisa meminimalisir Makanya Kalau di dalam hadis itu Faliqayir biyadi Boleh dengan kewenangannya Maka gubernur Wakil gubernur Langsung tutup Kita punya satpol PP Karena dia punya tangan Yang kedua Kalau seperti saya Ustadz begini Ya ngomong Makanya kalau diundang TV One Tidak pernah nolak Karena tugas saya adalah ngomong Ada yang terakhir Dia berjual hatinya saja Dan saya membela mereka Saya ingin katakan Kalau satu Prostitusi itu Dijadikan profesi Ini malah akan Merendahkan Kaum perempuan itu sendiri Bunda Saya punya contoh Misalkan ketika Kita tahu ada Red Light District Di Amsterdam Itu dinyatakan sebagai profesi Dan mereka adalah profesional Apa yang terjadi Itu malah kalau kita lihat Itu direndahkan sekali Kaum perempuan Saya ingin katakan begini Direndahkannya karena apa Mereka setiap hari Harus divaksin Ini kan sama kayak kita Mohon izin ya Kalau kita divaksin terus Emang kita ini ayam Penggemukan Harus-harus divaksin Tapi dia memilih pekerjaan itu kan Karena hanya itu yang dia bisa Jadi Hormatilah pilihan itu Saya belum selesai bunda Saya ingin katakan Ya profesi Yang seperti itu Bukannya malah memuliakan Kaum perempuan Malah merendahkan Itulah kenapa Kita jangan sampai Dalam konteks Indonesia Karena kan kita negara Pancasila Ada ketuhanan Kemudian ada Ada Pancasila Dimana kita mengangkat Harkatnya ke perempuan Bukan malah merendahkan begitu Saya sangat tidak setuju Ketika misalkan bunda bicara Ini satu profesi Beda sama pekerjaan Kalau pekerjaan ada baik Ada buruk Tapi kalau profesi Nanti kita ikut aturan-aturan Kebijakan publik Namanya profesi Berarti harus diberikan Sertifikasi Berarti malah kita mengajarkan Perempuan kita Untuk berprofesional Di bidang itu Itu kan dari salah Saya tidak bilang profesi Pekerjaan Dan Dan itulah Begitulah mereka Dan itu tidak merendahkan Perempuan sama sekali Karena Mereka by choice Dan bisa Itu saja yang mereka bisa Pelaku itu tidak menyadari Mas Hidayat Bahwa mereka Merendahkan diri sendiri Nah inilah kemudian Yang saya ingin sampaikan Ini perlu penanganan komprehensif Jadi orang boleh aja Bekerja dalam ranah yang salah Tetapi apakah negara membiarkan Kan negara harus meluruskan Harus ada komprehensif Misalkan Ada orang pekerjaannya Sabung ayam Kan sabung ayam judi Itu kan dinyatakan Gak boleh Apakah kemudian Pemerintah membiarkan Apalagi melegalkan Sabung ayam Kan tidak Makanya Harus komprehensif Yang komprehensif yang saya maksudkan adalah Pertama kita lihat dulu Apakah Pemda Punya kewenangan menangani prostitusi Ada gak anggarannya disitu Mas Harim Kan gak ada kecil sekali Jadi prostitusi ini Gak bisa diselesaikan oleh satu Pemda Ini harus komprehensif Karena disitu ada Kalau Bunda bilang tadi Dia gak punya pekerjaan Udah di hati Mas Hidayat Saya potong sebentar Menambahkan Menguatkan pendapat Anda Sebetulnya Bahwa kalau kita sepakat bahwa Prostitusi itu Anda pernah mengalami Di hidup waktu kecil Multiferet efeknya Bukan mengalami seperti Bukan gak Di dalam komunitas Waktu di Kramatungga Betapa multiferet efek Yang terjadi Dengan adanya prostitusi Saya menggugat Kalau Pemda bilang Gak punya anggaran Saya repot juga Anggaran itu susah Kalau kita merasa itu penting Masalah moral Bukan hanya perempuannya ini Orang-orang yang Usernya juga diberikan Soal anggaran belum disinggung Tadi sama Pemda Langsung saja Tidak sebagai apa tadi Karena sebagai palsi Kebijakan publik Maka tidak masuk Palsi yang dilakukan oleh Pemda Adalah tentang ketentraman Dan ketertibannya Artinya perlu ada perbaikan Dalam perda? Tidak bisa Tidak bisa Kemudian ada lagi Bidang soal Penanganan sosialnya Jadi Kalau prostitusi Di dalam konteks Pemdaan Pak Rudy Itu adalah PMKS-nya Jadi kemudian kan Tidak menusuk Jantung masalahnya Sebetulnya Kalau prostitusi sendiri Adalah persoalan pelanggaran KUHP Sudah titik Prostitusinya ya Tapi Efeknya Di tangannya Setuju Pak Rudy Kalau Bapak punya perspektif Seperti Birokrati Seperti itu Tidak akan selesai Masalah ini Bahwa Prostitusi Itu adalah masalah Kalau Anda bilang tadi Oke Harus diselesaikan Secara komprehensif Semua sepakat Pertanyaannya Untuk menciptakan E-klaim Yang komprehensif Ini kan Membutuhkan Dukungan dana Menurut saya Harus ada Effort yang kuat Dari DPRD Maupun dari Pemda Untuk melaksanakan Hal itu Itu yang ingin saya Pak Rudy Kita berikan kesempatan Juga untuk Pak Dendi Menambahkan Silahkan Pertama saya Mau bela Bunda dulu Karena sendiri Soal pekerja Tadi Bahwa pekerja Itu menurut Menurut saya Pekerjaan apa Yang kalau itu Dianggap Pekerjaan prostitusi Itu pekerja Seksomersial Adalah Perbuatan Yang tidak Bermartabat Maka Seorang Konsumen Konsumen Yang melakukan Kerjasama Dengan PSK Itu Sama saja Tidak Bermartabatnya Saya menanggapi Itu Pemilaan saya Bahwa Tapi Anda Melihat Bahwa Para Pekerja Sekkomersial Ini Merendahkan Harka Mertabat Mereka Tidak Saya Anggap Bahwa Tidak Bermartabat Itu Saya Tidak Melihat Bahwa Mereka Itu Bermartabat Atau Tidak Bermartabat Tapi Kalau Saya Mau Menilai Bahwa Orang Itu Bermartabat Tidak Bermartabat Itu Bukan Wilayah Saya Untuk Menilai Mereka Tapi Kalau Ada Penilaian Bahwa Pekerja Sekkomersial Tidak Bermartabat Maka Konsumen Itu Sama Juga Tidak Bermartabat Dengan Pekerja Sekkomersial Tapi Punya Hak Untuk Menolak Kemudian Banyaknya Alternatif Pilihan Profesi Lain Yang Lebih Hormat Yang Sesuai Dengan Norma Budaya Agama Dan Juga Sosial Saya Sepakat Bahwa Ada Cara Lain Maka Kalau Pekerja Sekkomersial Tadi Dilokalisir Maka Kita Akan Bisa Ada Da'wah Misalnya Datang Sekali Tempat Kecuali Prostitusinya Terselubung Kalau Prostitusinya Terlokalisir Maka Da'wah Kita Bisa Datang Mau Berapa Kali Misalnya Dijadwalkan Baik Kepada Siapa Baik Kepada Pekerja Sekkomersial Kepada Konsumennya Kepada Germonya Maklernya Ini Masalah Mas Dendi Ini Dakwah Dimaknanya Cuman Cerama Datang Padahal Dakwah Dengan Gubernur Langsung Ditutup Dakwah Yang Paling Tepat Jadi Jangan Dimaknanya Bahwa Nanti Ada Tempatnya Datang Kelokalisasi Kita Cerama Di Sana Cukup Sebagian Teman Sebegitulah Menurut saya Ini Tidak Bermartabat Kalau Bermartabat Pasti Orang Itu Akan Bangga Sebagai Pelaku Prostitusi Pelanggan Dia Diam-diam Berarti Tidak Bermartabat Kalau Ada Orang Hamil Di Luar Nikah Saya Yakin Seluruh Keluarganya Tidak Ada Yang Bangga Kalau Perlu Di Diumpetin Karena Tidak Bermartabat Kalau Saya Menilai Karena Persepsi Publik Seperti Itu Tidak Ada Persepsi Publik Yang Mengatakan Prostitusi Adalah Terhormat Kalau Terhormat Pasti Tidak Terselubung Jadi Saya Ingin Mengertikan Dakwah Itu Jangan Sampai Salah Paham Bahwa Ini Ada Orang Kumpul Orang Maksud Saya Datang Cerama Gitu Jadi Kalau Bisa Bagaimana Memang Seluruh Kemungkinan Untuk Yang Maksud Itu Sudah Ditutup Oleh Karena Itu Saya Sebagai Ustadz Di Dalam Kesempatan Setuju Ketika Ada Penutupan Tetapi Jangan Berhenti Disitu Itu Yang Dakwah Berikutnya Adalah Bilhal Bukan Hanya Bilisan Tindakan Berikan Mereka Kecakapan Berikan Mereka Skill Berikan Mereka Pelatihan Berikan Bahkan Mungkin Santunan Bagi Mereka Mereka Sampai Mereka Dapat Pekerjaan Mereka Dikasihkan Santunan Why not Juga Sama Dengan Orang Yang Tidak Mampu Para Janda Berangkali Orang Orang Tua Jompo Kalau Panti Sosial Sudah Mulai Berkurang Alihkan Kepada Mereka Jangan Sampai BLT Hanya Orang Orang Yang Ngantri Nanti Ada BLT Mantan PSK Itu Dikasihkan Juga Itu Dakwah Dikasihkan Dikasihkan Orang Suruh Cerama Pulang Hasil Dia Prostitusi Buat Ngebayar Ustaz Menurut Saya Karena Kalau Ditutup Lokalisasi Itu Maka Kita Karena Terjadi Prostitusi Terselubung Maka Dakwah Yang Penting Juga Selain Dakwah Bilhal Adalah Dakwah Itu Kita Harus Tahu Sasaran Dakwah Kita Kita Dai Adalah Orang Yang Mendakwakan Ada Yang Dipanggil Ada Orang Yang Dipanggil Siapa Kalau Dia Terselubung Tidak Mengetahui Apa Yang Kita Dakwakan Menurut Saya Begitu Jadi Kalau Kita Mau Berdakwah Itu Harus Tahu Siapa Maka Kita Mendakwakan Kepada Siapa Soal Bermartabat Itu Bukan Di Sini Masalahnya Soal Justru Pelacur Itu Bermartabat Karena Dia Menurvive Dirinya Sendiri Itu Adalah Yang Dia Bisa Lakukan Itu Bermartabat Dia Memenuhi Kebutuhannya Untuk Hidup Bapak Bapak Atau Siapapun Yang Tinggi Pangkatnya Atau Apa Itu Bisa Saja Tidak Bermartabat Kita Tahu Ada Satu Orang Bapak Bapak Yang Sama Sekali Tidak Bermartabat Karena Dia Dengan Statement Statement Itu Bisa Ada Terjadi Jadi Jangan Ngomong Soal Martabat Bunda Saya Kira Begini Kalau Kita Bicara Martabat Atau Tidak Martabat Maka Saya Anggap Kalau Kita Bicara Kemanusiaan Mereka Orang Yang Survive Mandiri Mereka Tidak Mau Jadi Pengemis Kita Respek Mereka Tetapi Ketika Kita Masukkan Ini Sebagai Profesi Ada Peran Negara Disitu Dan Kita Harus Hati-hati Nah Ini Untuk Sedikit Saja Saya Sampaikan Masalah Prostitusi Itu adalah Masalah Sosial Oleh Karena Itu Kita Harus Menyiapkan Anggaran Yang Cukup Seperti Kemiskinan Masalah Sosial Ini adalah Masalah Sosial Sehingga Negara Harus Hadir Disana Catatan Demokrasi Akan Kembali Saat Lagi Yang Sudah Bersama Kami Ada Ustaz Ergi Yusuf Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bismillah Salatu Wassalamuala Rasulillah Waala Alihi Wasabi Wa Wabadu Salam Yang Terbaik Salam Para Malaikan Kepada Para Calon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Karena tadi Pembahasannya Sudah cukup Komprehensif Jadi Saya ingin Ngambil Dari sudut pandang Yang lain Saya ingin Ngambil Dari sudut pandang Yang cukup seru Sebetulnya Kalau kita lihat Ari Jalu Kaumun Alenisa Bahwa laki-laki Itu kan Pemimpinnya Perempuan Kita Lihat Kenapa Tadi Bunda Yang Bicara Bahwa Ini Prositusi Dari Jaman Dulu Memang Kalau kita Lihat dari dulu Kenapa Lihat dari Yunani Kuno Sejarah Peradaban Misalnya Romawi Kuno Kita Lihat Peradaban Arab Kuno Dan lain-lain Wanita itu Memang Secara Sejarah Ada Yang Menempatkan Wanita itu Di Warga Kelas Nomor Sekian Akhirnya Apa Akhirnya Mereka-mereka Ini Tidak Terlindungi Tidak Terjaga Tidak Tersejahterakan Karena mereka Harus Survive Sendirian Bahkan Apa Bahkan Diterlantarkan Disewenang-wenangkan Ketika kita Bahas Ayat yang Tadi Saya Sebutkan Bahwa Sesungguhnya Kewajiban Lelaki Yang Sebetulnya Mensejerahkan Wanita Saya ingin Ingatkan Bahwa Seorang Laki-laki Itu Ada Kewajiban Empat Wanita Tapi Tenang dulu Empatnya Dari mana Pertama Adalah Ibunya Kedua Adalah Istrinya Ketiga Adalah Anak Perempuan Keempat Adalah Saudara Perempuan Kalau Seorang Laki-laki Dia Mensejahterakan Itu Dia Kemudian Memberdayakan Dirinya Untuk Melindungi Mensejahterakan Saya kira Akan Terijus Itu Masalah Wanita-wanita Yang Tadi Bunda yang Bilang Harus Survive Dia Hanya Bisa Melakukan Itu Dan Ini Melihat Dari Kacamata Sudu Pandang Sebelah Agar Supaya Tidak Ada Tadi Wanita-wanita Yang Akhirnya Tidak Ada Pilihan Lain Bekerja Hanya Seperti Itu Nah Kita Lihat Kalau Seandainya Kita Sepakati Ini Artinya Apa Artinya Kita Harus Putuskan Juga Masalah Konsumen Tadi Kalau Tidak Ada Konsumen Tidak Akan Ada Itu Yang Namanya Pekerjaan Sepi Saja Yang Namanya Lokalisir Itu Nah Bagaimana Caranya Komprehensif Diberi Skill Diberi Tunjangan Tadi Bahkan Kiholil Dan Kemudian Bagaimana Memantapkan Keimanannya Memberikan Alternatif Alternatifnya Banyak Sekali Tapi Intinya Apa Kita Harus Mempunyai Empati Kepada Mereka Kita Harus Merangkul Mereka Kita Harus Mengeluarkan Mereka Dari Pelacuran Dari Prostitusi Itu Yang Saya Pahami Dan Saya Tentu Antum Semua Sepakat Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Banyak Ustaz Tari Yusuf Pak Sarif Tia Jolil Nafis Pak Ahmad Nur Hidayat Pak Dendi Terima kasih Bu Yayang Pak Rudi Terima kasih Banyak Kita Akan Jumpa Lagi Minggu Depan Di Catatan Demokrasi Saya Dan Saya Selamat malam Sampai Jumpa